Halo teman-teman, balik lagi di video Blue Archive jadi ya, melanjutkan pembahasan soal resource ya ini aku bakal membahas lebih dalam tentang Pyroxens ya Pyroxens, ya Pyroxens gimana cara kalian dapetin dia gimana cara kalian memakai dia, gimana cara kalian juga menghemat dia ya atau menggunakan dia secara efektif ya sama aja yang tadi gitu oke, ya by the way, untuk hari Jumat ini kita kedapatan hadiah nih boom benniexon nih kedapatan hadiah, 600 Pyroxens ya salah satu cara kalian dapetin Pyroxens itu mainin gamenya gamenya dimainin, pasti dikasih oke, jadi kita bahas dulu soal Pyroxens gimana cara dapetinnya yang paling gampang ya, yang paling gampang adalah tentu aja dari PVE ya, PVE ya mission di mission ini kalian bisa dapetin Pyroxens tiap satu stack kalian bisa dapet 30, itu kalau bintang 3 ya terus untuk yang hard sendiri kalian bisa dapet bisa dapet 30 plus satu present atau gift terserah kalian nyebutnya apa itu isinya 50 Pyroxens jadi kalau dari normal stack 30 per stack jadi kalian bisa dapet banyak sih, karena ini kan ada apa namanya, set quest set questnya ya atau set ya, set misi-set misinya jadi itu cukup banyak sebenarnya tapi disini karena udah selesai dan masih stuck ya bukan masih stuck sih aku males lanjutin karena disini harus pakai 2 game aku gak bisa melihatin ke kalian tapi ketika kalian ngelarin semuanya kalian bakal dapet sekitar 250 ini clear rewardnya ya oh 200 untuk yang hard 250 ya jadi ya, itu yang paling gampang cara kalian dapetin setelah itu, setelah kalian nyelesaikan misi atau kalian stuck misi kalian kalian bisa dapetin paracet dari story menu sebelahnya main story disini ya, kalian bisa dapetin semuanya di story-story ini kalian cukup tonton dan juga ada battle-nya sih cuma di battle-nya itu pun kalian bisa auto jadi gak usah khawatir oke nextnya setelah kalian selesain di PvE tentu aja ya di PvP sumber pyroxene kalian sebenarnya di PvP adalah sumber pyroxene utama sih sebenarnya ya karena kalau kalian cepat-cepat nyelesain PvE kalian ya minimal sampai area 61 alias area 6 stack 1 kalian bisa PvP nah di PvP waktu awal-awal itu kalian bakal nemu bot ya kebanyakan bot semua sampai top 1 itu bot jadi ya kalian kalau nyelesain konten PvE kalian bisa sampai top 1 sih itu yang bener hadiah pyroxene-nya cukup banyak kalian bisa lihat di tanda story ini terus ke reward nah yang mana best season record nah ini best season record itu kalian bisa dapetin apa namanya pyroxene dari sini misalnya kayak rank 1 sampai rank 10 ini 20 jadi kalau kalian di rank 11 ya terus kalian masuk langsung ke rank 1 kalian dapat total 200 pyroxene gak cukup banyak ya gak cukup banyak ternyata atau ini ya ini deh kayaknya best record ini deh atau ini aku lupa cok yang mana cok pokoknya salah satu inilah jadi kayak gitu kalau dulu ya cuma sekarang bakal susah aku pun cuma mentok kalau ini ini hadiah daily ya kalau ini hadiah daily kalau sekarang pun aku berhasil sampai top 2000 ya sampai rank 1600 kenapa aku turun sampai 10 ribu karena ya aku udah apa ya namanya aku udah out of meta terutama karena ada banner baru terus aku gak gajah sama sekali jadi aku gak bisa ngikutin meta pvp dan juga tanknya meta piece sekarang tuh si subaki yuka trosun satunya tuh bebas kalian mau pake apapun yang satu pasti dps ya yang satu pasti dps untuk nge-counter siapapun gitu yang ada di musuh untuk spesialnya hibiki sama karen itu udah best serius itu bakal udah best untuk pvp sekarang ya nih contohnya nih bawah sendiri nih aduh hilang cok dia baru mau aku liatin dia pake hibiki sama karen tuh spesialnya jadi ya dia bakal gampang tuh arena cuma dulu kalau sekarang kan udah ada mashiro juga nih udah ada yang pake mashiro nih jadi ya sekarang nih yang udah pake mashiro ini bakal meta sekarang kalo kalian gak pengen ngikutin meta ya santai aja mainnya oke terus yang ketiga itu dari bond ya dari bond atau kalo ya dari bond lah yang paling gampang yang menurutku haripun ini kalian ini kalian bakal kalian chatting ya disini sama student kalian nah kalian bakal ada story kayak gini tuh kalian bisa dapet pyroxen ya kita langsung liat kita aja biar gak kelaman dan ini bisa kalian tonton ulang kok santai aja kalian pengen nonton dapet pyroxen 40 lumayan kan ya satu story ada yang 40 ada yang 20 gak tau yang apa nentuin itu tuh bond level berapa aja gak tau oke next adalah yang keempat dari achievement ya achievement ini kalian selesain ya kalo bisa contohnya kayak yang mana ya pokoknya ini ini kalian selesain aja sih yang paling gampang tuh sebenernya kalian bisa nyelesain kayak ah gak ada cuk kayaknya udah keambil deh sama aku iya kayaknya udah keambil deh ya pokoknya ada kayak clear misi kayak gini clear misi kayak gini tapi yang hard ya atau challenge ya oh challenge ya ini achievement juga bisa kalian dapetin pyroxen terus challenge daily jelas ada dan weekly juga kayaknya ada ya 120 nice di challenge ini paling gampang gak bisa clear misi 1 stack 2 di hard dengan 2 ton kan bisa ngulangin ini terus kalian nabetin challenge-challenge ini itu lumayan oke nextnya yang keberapa 5 yang kelima kita langsung ke total assault alias red ini musiman sih ini musimnya seminggu ya tanggal 16 sampai 22 jadi nextnya juga bakal diganti jadi kayak gitu terus tapi gak tau apakah setelah kita dapet rate atau ratenya ini selesai nextnya langsung kita dapet rate baru atau enggak aku gak tau karena ya ini pengalaman ku main blue archive pertama kali juga tapi ya pengalaman game kayak pre-con kayak gini pasti kebawa pasti kebawa lah sama main game yang mirip jelas adiknya ini wah oke kayaknya itu aja di cafe gak bisa listen juga gak bisa iya deh kayaknya itu aja oh yang ke-6 itu kalau ada get get missy ini kayaknya juga dapetin gak lupa enggak deh kayaknya enggak oh ini ada nih ya get missy missy kayak gini kalian selesain juga dapet peroxens terus nextnya itu event ya event stack atau event story gitu kayak musim-musim panas atau event story dari karakter atau student baru yang baru rilis padahal itu kalau ada eventnya kalian bisa dapet peroxens disitu tapi gak tau cara detailnya kayak gimana aku gak tau cuma ya kalau ada event stack jelas kalau nyelesain stacknya ya jelas kalian bakal dapet peroxens gitu kan oke jadi kayak gitu metode-metode untuk kalian dapetin peroxens nextnya adalah kapan kalian gunain peroxens oke yang pertama adalah kalian gunain pyroxens untuk beli stamina per hari itu tiga kali tapi tapi ini tapi tapi ketika ada event double drop di normal stack atau hard stack oke jadi kalau hard stack kalian beli ap ap ini di akhir-akhir mau reset daily atau kalian kalau udah mau sebelum tidur gitu kalian masih ada beberapa yang belum kalian selesain gitu kan atau kalian masih pengen gerinding kalau di normal stack kalau di hard stack kan dibatasi jadi kalian bisa nyelesaikan semuanya meskipun tanpa beli ini kemungkinan tapi ya itu bebas kalian kalau kalian mau beli pun juga gak masalah hard stack jadi kalian bisa beli 3 kali ya cukup 3 kali karena harganya itu 30 dikali 3 nanti setelah 30 nanti naik ke 60 setelah 3 kali nah 60 tadi 60 nanti kalian beli 3 kali lagi naiknya ke 120 kalau gak salah tau jarang sih beli yang 60 bahkan di prikpun aku beli yang 60 itu karena kadang kalau aku lupa di hari sebelumnya beli stamina aku bakal beli yang 60 tapi ya yang paling optimal untuk free player terutama beli 30 kali 3 udah gitu aja terus nextnya adalah banner ya untuk gacha jelas gacha tapi gacha ini sekali lagi aku ingetin ke kalian gacha kalian cari yang metanya lama metanya lama yang pertama terus yang kedua itu kalian cari yang limited student atau limited unit karena kalau kalian sampai miss limited unit atau limited student biasanya tuh dari misalnya nih ada 3 limited student yang rilis nah satunya aja itu pasti bakal ada yang meta meskipun duanya gak guna atau meta pvp gitu tapi ada satu yang pasti meta ke semua konten jadi gak pasti juga cuma ya pasti akan ada gitu lah mimpinya pasti akan ada kalau kalian miss student kayak gini ya kalian bakal kesusahan kalian mau kompetitif dimanapun bakal kesusahan bahkan kalian juga bakal lebih susah daripada orang yang punya student tersebut untuk menyelesaikan konten-konten tertentu jadi ya gunakan dengan bijak pyroxen kalian untuk gacha ya sekali lagi jangan habisin karena kalian udah ngerasain sendiri selama berapa ini udah seminggu lebih ya seminggu lebih game ini rilis kira-kira kalian kalau udah stuck kalian dapet pyroxen dari mana lambat banget dapetin pyroxen makanya game ini tuh dibawah santai aja gak usah terburu-buru ngikutin apapun itu lah karena akan ada saatnya kalian free player bisa kompetitif sama yang well cuma ya butuh waktu jangan terburu-buru aja bahkan aku di precon aku udah ring 1 arena aku awal-awal kayak gini aku tapi di awal-awal tuh stay di rank berapa ya di rank seribuan gitu tapi disini aku sampai rank 10 ribu what the cuma ya itu karena di 3 minggu waktu setelah rilis official itu aku gacha sih karena ada banner yang diharuskan untuk gacha waktu precon itu ya disini aku juga tinggal nunggu untuk banner yang harus digacain kayak gitu ya dan ya kalian bisa lihat fire of sense ku udah 21k jadi ini pun kalau aku ambil yang di email berarti ada 22k 200 berarti aku bisa nge-pt kurang 2000 kurang 2000 fire of sense aku bisa nge-pt 1 banner jadi ya aku siap untuk nge-gacha untuk unit yang nge-panjang gitu oke ya jadi kayak gitu untuk penggunaan dan sosial fire of sense btw untuk bundlenya disini belum lihat ada yang worth it kayak monthly gitu starter pack ini nah ini mah ini jelas worth it ini kalau kalian beli beli aja ini lumayan serika elf 40 tuh berarti kalian tinggal ngumpulin 40 dari hard pack gitu kalian bisa langsung bitang 3 ini serika klien itu growth pack ini no tapi bonus pyroxen oh enggak nah ini mungkin yang lebih worth it baik bukan cu yang monthly monthly furniture crafting gak ada gitu yang monthly pyroxen really atau ini oh ini ada cu 120 ini bisa kalian beli cukup murah untuk monthly 120 120 dan ya ini game santai jadi kalian enggak perlu ngerasain ketinggalan sama yang lain karena akan ada saatnya kalian bakal menyusul mereka bahkan lebih baik dari mereka yang udah menggambur-hamburkan resource mereka di awal-awal ini oke ya jadi kayak gitu untuk video kali ini kalau ada yang kurang nanti aku tambahin di komentar misalnya kalau ataupun kalian ada yang mau nambahin silahkan tambahin juga di komentar karena ini aku enggak pakai script ya jadi aku cuma pengen record langsung aja daripada aku nyatet-nyatet oke ya karena masih banyak juga tanggungan video yang belum aku buat jadi ya kayak gitu untuk video kali ini semoga video yang dapat membantu kalian i'll see you guys in the next one bye